Selasa siang, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan bantuan tanggap darurat bencana kebakaran di Lorong Kolombia RT 9 Kelurahan Simpang 3 Sipin. Selasa 26 Juli 2022, Wakil Wali Kota Jambi menyerahkan bantuan tanggap darurat bencana kebakaran di Lorong Kolombia RT 9 Kelurahan Simpang 3 Sipin. Ada pun bantuan yang diberikan berupa bahan pangan seperti beras, mie, kopi, teh, serta perlengkapan lainnya seperti selimut wol, tikar, tenda gulung, dan bantuan tunai. Kerugian ditaksir mencapai 15 hingga 20 juta rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap kebakaran tersebut tidak terjadi lagi dan risiko bencana kebakaran di Kota Jambi dapat berkurang ke depannya. Hari ini kami hadir memberikan bantuan tanggap darurat berupa bahan pangan dan juga perlengkapan lainnya, misalnya selimut, kemudian tiga, dan lain-lain lain. Nanti tim juga akan turun lihat kerugiannya, bagi lalu untuk pembelahan bangunan. Kalau melihat jenis kerusakannya kurang lebih sekitar 15 juta sampai 20 juta. Nah, kami melihat bahwa frekuensinya semakin sering ya akhir-akhir ini kebakaran. Oleh karena itu, upaya kita mitigasi dari semua pihak, mulai dari Lura RT, Babin Sawa, Babin Kampimas, dalam segi setiap kegiatan yang mengumpulkan massa agar diingatkan upaya kita untuk mencegah kebakaran ini. Diketahui kebakaran tersebut terjadi pada hari Senin sore 25 Juli 2022. Akibat kejadian tersebut mengakibatkan satu unit rumah milik tanki huat hangus terbakar.